Saya Maria dan rekan-rekan pengelola Kaut Fatimah Kami, saya Pak Jamal dan rekan-rekan dari Pusat Pengembangan Ingin bersilaturahim kepada Bapak dan Ibu semuanya Semoga silaturahim ini selalu mendapatkan juga dan berhasil Allah Amin Dan sekali lagi karena ini, seperti dengan kebijakan pemerintah Kita harus berhati-hati Maka mungkin kemarin Pak Jamal dan Tim selalu sudah mengingatkan bahwa Bisa dilaksanakan, tetapi protokol kesehatannya Tetap harus dilaksanakan secara ketat, harus disiplin terhadap Faktor kesehatan ini Saat ini di seluruh dunia sedang mengalami musibat Mudah-mudahan harus sudah telah segera mencabut penyakit ini dan seluruh dunia menjadi normal rumah dia Jadi tadi pagi, pas saya masuk sudah mengingatkan Selalu memakai masker Selalu memakai masker Tentu kami dan Pak Bambang Guria mengucapkan terima kasih juga sudah diberikan waktu, tempat, bisa berdiskusi dengan para peserta ini, saya juga mengucapkan informasi, karena Pak Bambang, Guria dan Bapak dan Ibu ini kan sebenarnya kan Jadi sebenarnya Pak Bambang itu tidak akan mampu menyelenggarakan sendiri layanan pembelajaran PAUD ini Kemarin pada waktu saya juga video conference dengan Direktra General PAUD itu PAUD ya, penyelenggara PAUD itu 80% lebih itu masyarakat Sedangkan yang milih pemerintah itu, kayak TK ya, milih TK, Guria, dan seterusnya itu Tidak sampai 20% Nah itu, tapi kalau SDS sampai SAA, apalagi perjualan tinggi, banyak itu milih pemerintah itu Yang milih swastanya segitu Jadi, luar biasa ini Tukot Taman, Bapak dan Ibu rumah itu Karena semangat masyarakat, ingin membantu, mencerdaskan, menasuk putra putri kita Sehingga akhirnya masyarakat itu berkontribusi yang luar biasa Tinggal berharap nanti pemerintah seimbang, kan ini ya Pemerintah seimbang di dalam memfasilitasi kita semua Apakah saya berpergayaan dan seterusnya ya Kita berharap seperti itu Mari juga kita diskusikan tentang sebenarnya berapa satuan PAU dan RITMAT di seluruh Indonesia itu Jumlahnya sekarang Satuan pendidikan itu bisa Bapak-bapak lain, RK, dan seterusnya Kemudian ada SKB, PKB, LKB Itu jumlahnya hampir sama dengan satuan yang ada di formal SB, SMP, SMA itu jumlahnya hampir 270-an di seluruh Indonesia PAU sendiri aja 250-an di seluruh Indonesia Jadi jumlah kita Penelenggara Satuan pendidikan Baik di formal dan non-formal itu Sudah mulai seimbang Dan TAU sendiri sudah menjadi Tahapan Pelayanan Pendidikan di Indonesia, kan Pendidikan anak usia tinggi Pendidikan dasar dan pengenah dan pendidikan tinggi, kan Ini sudah menjadi tahapan-tahapan Pelayanan pendidikan di Indonesia Jadi kita disukur Tapi masih ada kendala juga Berkait dengan putra-putri kita yang belum tersentuh oleh PAU Masih banyak Jawa Tengah aja mungkin 40-45% lah kira-kira Karena seluruh Indonesia itu Belum sampai 40% putra-putri kita itu terlayani Memang sebelumnya datanya agak-agak Setelah dapur Antapun 45% Terutama itu di Indonesia Itu artinya Bapak dan Ibu Sebenarnya Pemerintah masih Mengharapkan Kontribusi yang luar biasa Dari masyarakat Untuk melayani putra-putri kita yang belum terlayani sekarang Jadi saya berharap Nanti Pak Bambang, Burian, Bapak dan Ibu semuanya Itu Untuk Pak Untuk kita pelayani Terima kasih